Halo Reno people, balik lagi di channel ini dan di video kali ini saya akan membahas Uno-Uno yang saya punya Di sini ada Uno Get Wild, Uno Express, Uno Flip, dan Uno Minimalista Untuk masing-masing Uno, kecuali Uno Get Wild, video reviewnya bisa kalian tonton di link yang saya kasih di deskripsi Oke langsung aja kita mulai Uno pertama yang mau saya bahas adalah Uno Get Wild Ini adalah Uno paling lama yang masih tersisa, sakit lamanya ini udah ga ada boxnya Dan kalian bisa lihat ya kondisinya agak buluk gitu, jadi ya Uno ini udah ada sejak SMA kelas 2 Karena dulu saya dan teman-teman saya tuh hobinya main Uno, ini ga heran ya kalau keadaannya tuh udah kayak gini Nah Uno ini tuh cukup seru ya buat main bareng teman-teman Karena di Uno ini kita bisa buat bulu sendiri Di sini kita dikasih 3 kartu wild yang bisa kita isi sendiri Misalnya yang masih tersisa disini ada ambil satu kartu dari tiap pemain, rotasi kartu, dan kaca Otos lebihnya sih sama aja ya kayak Uno pada umumnya Tapi kalian masih coba main Uno Get Wild ini bareng teman-teman kalian Yang kedua ada Uno Express Uno Express ini Uno yang jumlah kartunya paling sedikit Kenapa bisa begitu? Karena sesuai dengan namanya, Uno ini fungsinya buat main Uno dalam waktu yang cepat Jadi jumlahnya itu setengah dari jumlah Uno pada umumnya Kan kalau Uno biasa itu isinya 112 kartu ya Tapi kalau yang ini itu cuma 56 kartu Dan untuk jumlah pemainnya juga cuma bisa 2 sama 4 orang Jadi nggak terlalu banyak Ya Uno ini cocok dimainkan dengan jumlah pemain yang sedikit Dan buat orang-orang yang nggak punya banyak waktu Uno ketiga ada Uno Flip Ini adalah Uno yang sejauh ini menurut saya Yang paling sedikit Kenapa? Karena dia punya 2 sisi yang dimana kita bisa mainin Di sisi yang terang ini atau Light Side Kita bisa main Uno kayak Uno biasanya gitu Tapi kalau udah masuk ke sisi gelapnya atau Dark Side Nah ini yang membuat permainannya tambah seru dan berbeda Setelah ada plus 5 masih ada rules-rules lainnya Seperti skip everyone card dan one throw color card Yang menambah keseruan dalam bermain Uno Flip ini Karena kalian cuma bisa temuin di jenis Uno ini Jadi kalau kalian pengen merasakan experience main kartu Uno yang berbeda Kalian bisa coba Uno Flip Dan yang terakhir adalah Uno yang dari segi desain itu keren banget Ya Uno minimalista Ini Uno yang misalnya minimalis ya Kayak namanya Tapi keren gitu Desain booknya aja udah berasa premium Terus untuk desain kartunya Bentuk fontnya ya juga bener-bener minimalis Kertas instruksinya juga berasa premium Dari sisi bahan kertasnya dan warna-warna yang dipakai disini Sentuhan warna hitam di Uno minimalista itu tuh kerasa banget ya Dia yang bikin si Uno ini keliatan cakep Kalau dari experience formainnya sih sama aja ya kayak kartu Uno biasa Dan menurut saya Uno minimalista ini cocoknya buat koleksi aja Walaupun ya bisa sih dipakai main tapi rasanya kan emang gitu Oke jadi itu dia Uno-Uno yang saya punya Ya main ini Uno tuh seru banget Apalagi kalau kalian mainnya rame-rame Oke sebenarnya masih ada banyak lagi jenis Uno yang keren-keren ya Kayak Uno Attack, Uno Hano, Uno Flash, Uno Saku dan masih banyak lagi lah Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya Bye Bye Habang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton